6 orang narapidana kasus narkotika kabur dari lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A narkotika doyo Kabupaten Jayapura, Papua pada Sabtu lalu Hal ini masih dalam pencarian Para narapidana yang melarikan diri pada dini hari keluar dari blok nori bawah kamar nomor 2 dengan cara menggergaji 3 teralis udara di dalam selnya Setelah keluar dari sel, lalu mereka memanjat tembok lapas doyo menggunakan tali berupa sarung Dari awal kejadian ada 7 narapidana yang mencoba kabur namun ada 1 narapidana yang tidak berhasil lolos dikarenakan tali yang digunakan untuk memanjat terputus Dari 6 narapidana yang kabur, 3 diantaranya merupakan warga Papua New Guinea Hal itu kepala lembaga pemasyarakatan narkotika doyo Kabupaten Jayapura, Basuki Wijoyo mengatakan bahwa dari 6 narapidana tersebut merupakan kasus narkoba ganja dengan pidana terendam 4 tahun 1 bulan dan yang tertinggi 9 tahun 3 bulan Di kamar itu ada 17 orang yang lari 6 yang gagal lari 1 Jadi sisa 10, 10 ini yang sempat diinterrogasi oleh Polres dan kami Ketika kami meninterrogasi mereka tidak mengaku semua tapi karena kedatangan pihak kepolisian mereka ditanyai sendiri, kami juga tidak mendengar apa yang mereka tanya Mereka intinya mengakui tapi seperti apa itu Kepolisian yang tahu itu untuk pengembangan dan untuk upaya bantuan pencarian dan penangkapan oleh pihak kepolisian Seperti itu Untuk ke 6 narapidana tersebut semuanya itu kasus narkoba ganja Dengan pidana yang terendah itu 4 tahun 1 bulan Dan yang tertinggi itu 9 tahun 3 bulan Di samping itu dirinya juga menambahkan untuk pengetatan peningkatan keamanan Sudah dilaksanakan perintah dari Dijen lewat kantor wilayah Dan sudah ada regu sif khusus dan penjagaan khusus yang reguler Dalam satu regu sebanyak 10 orang Namun saat ini satu regu tidak full hadir Sehingga hal tersebut terjadi pelarian yang situasinya senyap Dan dibarengi cuaca yang mendukung bagi mereka Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mota Akinah News Jayapura melaporkan Saya masih akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya